Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang berikutnya yaitu tentang pembahasan materi koloid. Anak-anak sekalian, jadi dalam koloid ini pertama yang perlu kita pahami dulu, di sini ada pengertian daripada sistem dispersi. Di sini pengertian daripada sistem dispersi. Jadi pahami dulu itu apa yang dimaksud dengan sistem dispersi. Jadi sistem dispersi itu adalah suatu sistem di mana suatu zat tersebar merata di dalam zat lain. Jadi nanti ada istilahnya di sini fase terdispersi, fase terdispersi dan medium dispersi, atau fase pendispersi. Jadi di sini kita ambil suatu penjelasan sedikit bahwa sistem dispersi itu dibagi dua. Sistem dispersi. Singkat dengan ST saja. Jadi nanti ada yang kita sebut dengan fase terdispersi. Kita singkat saja dengan FT. Jadi ini maksudnya fase terdispersi. Fase terdispersi. Dan kemudian satu lagi ada yang kita sebut dengan fase pendispersi. Fase pendispersi. Fase pendispersi. Atau fase pendispersi ini kita sebut juga dengan istilah lainnya itu medium. Boleh juga kita sebutnya medium dispersi. Desebut dengan medium dispersi. Jadi fase terdispersi dan fase pendispersi ini, kalau dari ukuran kadarnya itu biasanya nanti yang lebih banyak itu adalah fase pendispersinya. Kalau kita hitung daripada kadarnya bahwa kadar atau ukuran biasanya fase. Biasanya kadar atau ukuran daripada fase pendispersi itu lebih banyak daripada fase terdispersi. Jadi nanti untuk fase terdispersi dan fase pendispersi itu fasanya bisa dalam fase gas, cair, dan kemudian padat. Begitu juga dengan fase pendispersi. Fase pendispersi juga begitu bisa dalam fase gas, fase cair, dan fase padat. Jadi itu pengertian pada, itu yang disebut dengan sistem dispersi. Jadi sistem dispersi ini ada fase terdispersi, ada fase terdispersi, kemudian nanti ada yang kita sebut dengan fase pendispersi. Ada yang kita sebut dengan fase pendispersi. Nah oke, jadi nanti untuk sistem dispersi ini itu kita bagi tiga ya. Ada larutan, ada suspensi, dan ada koloid. Ada larutan, suspensi, dan koloid. Jadi kalau kita lihat dari apa, kalau kita buat letaknya kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita bagi tiga ya, sistem dispersi itu. Ada yang kita sebut dengan larutan. Ada larutan, kemudian ada suspensi, kemudian ada koloid. Nah di sini kan kalau kita perhatikan untuk larutan, larutan ini kita sebut dengan sistem dispersi ya Pak. Ini kita sebut dengan sistem dispersi homogen ya. Nah jadi larutan ini homogen. Nah sementara suspensi ini nanti heterogen ya. Nah untuk suspensi, dia bersifat heterogen. Nah kalau dari segi ukuran partikelnya, kalau kita perhatikan ya, ukuran partikelnya itu. Nah kalau untuk larutan itu, ini kalau misalnya kita buat 10 pangkat minus 7, diameter partikelnya itu ya, cm. Kemudian ini 10 pangkat minus 5 cm. Berarti nanti untuk larutan itu, diameter partikelnya itu lebih kecil. Jadi lebih kecil daripada 10 pangkat minus 7. Kalau suspensi itu ukuran partikelnya lebih besar daripada 10 pangkat minus 5. Sementara koloid itu ukuran diameter partikelnya antara 10 pangkat minus 7 dengan 10 pangkat minus 5 cm. Makanya dibilang tadi ini karena dia sangat kecil itu, ini dia terdispersi secara homogen. Terdispersi secara homogen. Dan ini karena diameter partikelnya besar, makanya dia terdispersi secara heterogen. Sementara kalau untuk koloid, dia antara homogen dan heterogen. Tapi sebenarnya koloid ini lebih cenderung ke heterogen. Nah itulah perbedaan antara larutan koloid dan suspensi dari diameter partikelnya. Diameter partikelnya, kemudian sistem terdispersi secara homogen ataupun heterogennya. Nah larutan ini contohnya seperti ini yang biasanya kita ketahui sehari-hari misalnya larutan gula, larutan garam dapur, dan lain-lain itu merupakan contoh daripada larutan. Sementara kalau suspensi, suspensi itu contohnya itu misalnya air kapur, air kopi, dan lain-lain. Nah untuk koloid nanti akan kita perjelas lebih dalam lagi. Untuk koloid lebih jelas lagi, nanti kita bahas. Nah kalau untuk sistem dispersi koloid, jadi kalau kita bahas tentang sistem dispersi koloid. Jadi koloid itu tadi ukuran partikelnya itu antara 10 pangkat minus 7 sampai dengan 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Jadi ukuran partikelnya 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5. Dan kemudian tadi dia memiliki ada yang kita sebut dengan istilahnya fase terdispersi dan kemudian fase pendispersi. Jadi istilah fase terdispersi itu adalah jad yang berukuran koloid yang tersebar merata, sementara fase pendispersi itu adalah jad yang merupakan media tempat tersebarnya partikel koloidnya atau medium dispersinya. Jadi biasanya nanti supaya lebih gampang kalian membedakan antara fase terdispersi dan fase pendispersi, itu untuk fase pendispersinya. Lihat saja bentuk zat yang tampak. Apa yang tampak itulah yang kita sebut dengan fase pendispersinya. Mana yang lebih banyak kadarnya itulah fase pendispersinya. Sekarang coba kita lihat. Beda antara larutan, sistem koloid, dan suspensi. Jadi tadi untuk larutan, dia satu fase, makanya dibilang dia homogen, sementara sistem koloid dan suspensi ini dua fase. Ada dua fase. Dua fase itu berarti dia heterogen. Makanya dia bersifat heterogen. Kalau koloid tadi dia antara homogen dan heterogen, cuma dia lebih cenderung ke heterogen. Kemudian untuk koloid, larutan itu jernih. Sorry, larutan itu jernih. Kalau sistem koloid, sistem dispersinya itu tidak jernih. Suspensi juga tidak jernih. Kemudian tadi campurannya homogen untuk larutan, sistem koloid itu terletak antara homogen dan heterogen. antara homogen dan heterogen. Sementara suspensi itu dia bersifat heterogen. Dia mater partikelnya. Larutan tadi lebih kecil dari 10 pangkat minus 7. Kalau koloid terletak antara 10 pangkat minus 7 dan 10 pangkat minus 5. Sementara kalau suspensi dia lebih besar lagi. Lebih besar daripada 10 pangkat minus 5. Untuk larutan, larutan itu tidak dapat disaring. Sementara nanti untuk sistem koloid dan suspensi itu bisa disaring. Karena dia dua fase. Jadi nanti bisa kita pisahkan itu. Bisa kita pisahkan nanti. Ada jar-jar yang ukurannya lebih besar itu bisa disaring dia. Sementara larutan, satu lagi bahwa larutan itu jika didiamkan, dia tidak memisah. Tidak memisah jika didiamkan. Kalau koloid juga begitu. Koloid tidak memisah jika didiamkan. Tapi kalau campuran atau suspensi itu, kalau didiamkan dia terpisah. Contohnya misalnya campuran air dengan tanah. Setelah kita aduk, dia akan keruh. Kemudian coba didiamkan beberapa lama. Setelah didiamkan beberapa lama, maka dia nanti akan terpisah kembali. Jadi inilah perbedaan. Perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Kemudian kita lihat contoh-contoh daripada koloidnya. Jenis sistem koloid. Ditinjau dari fase terdispersi dan fase pendispersinya. Jadi di sini coba kita lihat. Kalau fase terdispersinya gas, fase terdispersinya gas, jadi fase pendispersinya cair, itu kita sebut istilahnya gas dalam cair. Gas dalam cair, kemudian nanti ada gas dalam padat. Jadi gas dalam cair, itu contohnya itu atau disebut fase koloid itu namanya buih. Buih atau busa. Kalau gas dalam padat disebut dengan busa padat. Contoh buih atau busa itu misalnya busa sabun, ombak, limun, krim kocok. Kalau busa padat contohnya batu apung, lava, karet busa, biskuit. Nah, jadi seperti tadi yang kita jelaskan di atas, bahwa fase pendispersi itu gampangnya itu membedakan mana fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase pendispersi itu apa yang tampak. Jadi apa yang tampak, apa yang terlihat sama kita, itulah fase pendispersinya. Misalnya busa sabun, yang terlihat kita itu kan cairannya. Makanya dia fase pendispersinya cair. Ombak, yang terlihat kita itu cairnya, yang paling banyak itu cairannya itu, bukan buihnya. Makanya dibilang dia fase pendispersinya cair. Busa sabun itu yang sedikit itu gas. Busa itu kan gas, maka dibilang dia gas dalam cair. Begitu juga dengan ombak. Batu apung, atau karet busa, atau biskuit, itu kalau kita lihat kan bentuknya padat. Apa yang terlihat itu berarti sebagai fase pendispersi. Sementara batu apung, atau biskuit itu punya lubang-lubang. Punya lubang-lubang yang berisi apa? Yang berisi gas. Gasnya lebih sedikit. Gas dalam padat. Begitu dia cara memahaminya. Itu yang pertama. Sekarang coba kita lihat yang kedua. Yang kedua itu bahwa fase terdispersinya cair. Fase terdispersinya cair. Fase terdispersinya cair. Jadi nanti bisa cair dalam gas, bisa cair dalam cair. Cair dalam gas itu disebut istilahnya aerosol cair. Ini perlu dihafal ya, istilah fase koloidnya. Cair dalam cair disebut dengan emulsi cair. Disebut dengan emulsi cair. Contoh daripada aerosol cair, contohnya misalnya kabut, awan, obat. Kemudian ini maksudnya obat semprot atau hairspray itu ya. Itu aerosol apa? Aerosol cair ya. Sementara kalau dia emulsi, emulsi ini contohnya ini misalnya susu, minyak ikan, saus, mayonese, itu emulsi. Jadi seperti kabut ya. Misalnya kabut kita ambil contoh. Kabut ini kan yang paling banyak itu kan yang terlihat itu adalah gasnya. Berarti gasnya lah sebagai apa? Gasnya itulah sebagai fase-fase pendispersi. Jadi gasnya sebagai fase pendispersinya. Sementara di dalam kabut itu ada kandungan cairannya. Berarti disebut dengan cair, cair dalam gasnya, fase terdispersinya cair. Begitu juga dengan awannya. obat semprot, hairspray. Itu yang paling banyak kan gasnya. Yang terlihat itu gasnya. Berarti fase pendispersinya gas. Sementara kalau kalau kita lihat untuk emulsi, emulsi ini contohnya dari susu. Susu itu kita lihat bagaimana fasenya. Fase yang terlihat itu fase cair. makanya dia cair. Kemudian kalau untuk kandungan susu itu ya cairannya juga. Ada cairannya. Cair dalam cair. Susu itu kandungannya cair. Ada cairan di dalam. Di dalam cair. Begitu juga dengan minyak ikan. Minyak ikan itu fase terdispersi di dalamnya itu juga cairan. Yang terlihat itu fase pendispersinya cair. Itu berarti disebut dengan emulsi. Kemudian kita masuk ke cair dalam padat. Ada satu lagi. Berarti ada satu lagi di sini tadi. Jadi cair itu tadi, kalau kita lihat. ada cair dalam padat. Cair dalam padat itu disebut istilahnya gel. Disebut istilahnya gel. Cair dalam padat. Contohnya apa di situ? Contohnya misalnya, ini contohnya ke sini. keju, mentega, selai, agar-agar. Itu contoh daripada siapa tadi? Contoh daripada si gel. Fase koloi gel. Keju, mentega, selai, agar-agar. Yang terlihat apa pasunya? Yang terlihat padat. Maka fase pendispersinya padat. Apa yang terlihat itulah fase pendispersinya. Nah kemudian keju, mentega, selai, atau agar-agar itu kalau kita pencet atau kalau kita panas itu ada cairan di dalamnya. Maka dibilang dia cair dalam padat. Oke. Nah yang berikutnya. Yang berikutnya kita lihat. Yang berikutnya itu fase terdispersinya padat. Fase terdispersinya padat. Ada padat dalam gas, ada padat dalam cair, ada padat dalam padat. Coba kita lihat. Kalau padat dalam gas disebut apa? Padat dalam gas itu disebut dengan aerosol padat. Aerosol padat. Padat dalam cair itu disebut dengan sol. Jadi di sini ada istilahnya aerosol, padat dalam gas, kemudian padat dalam cair disebut dengan sol. Padat dalam padat itu disebut dengan sol padat. Air sol padat ini contohnya misalnya, kita lihat, air sol padat ini contohnya asap, asap, debu, buangan ke nalpot. Nah sementara kalau sol ini, sol ini contohnya kanji, cat, lem, tinta, kemudian air lumpur, putih telur, sol belerang. Sementara kalau yang dia sol padat ini contohnya misalnya perunggu, kuningan, kaca berwarna, permata. Nah jadi dengan demikian inilah contoh-contoh daripada, ya ini contoh-contoh daripada sistem koloid. Sementara kalau campuran gas dengan gas itu tidak membentuk sistem koloid, itu termasuk dia di dalam suatu larutan. Jadi kalau misalnya fase, kalau kita lihat fase pendispersinya gas, fase terdispersinya gas, itu bukan koloid, dia termasuk kepada larutan. Oke, jadi disini intinya, intinya disini pahami apa itu aerosol, apa itu buih. Jadi pahami apa itu buih atau busa, kemudian apa itu busa padat, kemudian ada aerosol. Jadi istilah-istilah yang perlu kalian pahami disini, istilah apa tadi, aerosol, kemudian istilah sol, emulsi, istilah emulsi, kemudian apalagi sol. Kemudian tadi buih, busa atau busa padat, aerosol. Jadi kalau aerosol ini, kalau kita ambil kesimpulan, untuk aerosol, berarti aerosol itu tadi ada dua, ya. Jadi ada aerosol cair, ada aerosol cair, ada aerosol padat. Ada aerosol cair, ada aerosol padat. Nah, untuk aerosol cair tadi, kalau kita perhatikan itu adalah cair di dalam gas. Jadi dia tadi, aerosol cair itu cair di dalam gas. Sementara kalau aerosol padat, aerosol padat itu kalau kita lihat itu adalah padat di dalam gas. Padat di dalam gas. Kesimpulannya apa? Berarti intinya, kalau yang namanya aerosol ini, yang namanya aerosol itu, berarti dia harus memiliki fase pendispersinya itu gas. Nah, sementara fase terdispersi, fase perdispersinya bisa cair, bisa padat. Ini fase terdispersinya. Berarti kalau aerosol cair, itu gas dalam cair, aerosol padat itu padat dalam gas. Cair dalam gas, padat dalam gas. Begitu juga dengan emulsi. Nah, emulsi ini kan kita bagi dua tadi. Emulsi kita bagi dua. Emulsi itu ada emulsi cair, jadi kalau kita lihat ada emulsi cair, ada emulsi padat. Ada emulsi padat. Nah, untuk emulsi cair, emulsi cair kita lihat di situ adalah cair dalam cair. Cair di dalam cairan. Sementara kalau emulsi padat tadi, emulsi padat itu disebut juga dengan gel. Emulsi padat itu kita sebut juga dengan gel. Jadi kalau emulsi padat itu kita lihat tadi adalah cair dalam padat. Cair dalam padat. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kalau untuk emulsi, itu berarti dia cirinya itu fase terdispersinya. Fase terdispersinya cair. Nah, sementara fase pendispersinya itu bisa cair, bisa padat. Nah, kemudian satu lagi apa? Sol tadi ya. Sol. Sol juga begitu. Sol itu tadi ada sol cair, ada sol padat. Ada sol cair, ada sol padat. Nah, jadi untuk sol cair, kita lihat tadi untuk sol cair itu padat, padat dalam cair. Sol cair itu disebut juga dengan sol saja. Ini padat, padat dalam cair. Sementara kalau sol padat itu padat dalam padat. Padat di dalam padat. Nah, intinya apa? Intinya di sini berarti kita ambil kesimpulan bahwa fase terdispersinya padat. Nah, sementara tadi untuk fase pendispersinya bisa cair, bisa padat. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi kesimpulan, kalau aerosol, aerosol itu fase pendispersinya gas, emulsi fase terdispersinya cair, kalau sol fase terdispersinya padat. Nah, ini perlu diperhatikan, membedakan antara aerosol, emulsi, dan sol. Oke, jadi dengan demikian ini dulu yang perlu kita perjelas tentang sistem koloid bagian yang pertama ini. Oke? Terima kasih telah menonton!